Ya, oke kita akan belajar tentang descriptive text. Oke, ya, descriptive text. Oke, good. Look, Pak Guru will give you sharing about descriptive text. Ya, sharing the video. Oh, right. About descriptive text. Ya, about descriptive text. Right, descriptive text about Dieng Plateau. Dieng ya, ini Dieng ya. Dieng, oke. Dekat dengan daerah kita. Oke, good. Ini adalah pelajaran kelas 7 semester 2, descriptive text ya. Oke, itu standar kompetensinya untuk itu. All right. Nah, sekarang kita lihat descriptive text itu. Oke. Silakan nanti ini Pak Guru kirimkan kepada kalian apa text-nya. Kalian boleh mempelajarinya di dalam masing-masing ya. Oke, good. Thank you. Look, Dieng. Have you ever gone to Dieng? Do you know where Dieng Plateau is? Oke, sedangkan Dieng berasal dari bahasa Sansekerta ya. Yang berarti hill of heaven. Artinya adalah apa ini, bukitnya. Bukit sorga ya. Bukit sorga ya. Oke, good. Thank you. Nah, Plateau adalah dataran tinggi. Oke, right. Oke, good. Ini tentang simple present tense ya. Dia yang has apa dan seterusnya. Noun phrase apa, adjective bagaimana, noun bagaimana. Kalian pelajari nanti. Oke, right. Nanti Pak Guru kirimkan text-nya lihat grup kelas kalian. Oke. Sekarang ke vocabulary-nya. Ada plateau. Itu artinya. Hill. Heaven. Jawabnya heaven. North. West. Peaks. Deep. Valley. Scenery. Baca-nya apa. Scenery. Plantation. Itu yang perlu kalian latihkan pengucapannya. Plateau. Hill. Heaven. Northwest. Peaks. Deep. Valley. Scenery. Plantation. Oke, good. Thank you. Look. Ini adalah aktivitas kalian. Yang harus kalian lakukan. Sorry. Ini ketup wajahnya Pak Guru ya. Oke. Right. Lagi. Ini tujuannya kita akan mengembangkan susunan sebuah text ya. Text descriptive-nya. Text descriptive yang pertama adalah identification. Ya kan. Fenomena apa yang akan kita deskripsikan. Dan yang kedua adalah description. Description-nya adalah pada masing-masing bagian. Ya. Itu aja. Right. Yang dideskripsikan bisa orang, bisa tempat, bisa benda, bisa hewan, dan lain sebagainya. Yes. Oke. Contohnya adalah Dieng Plateau. Identification-nya adalah to the northwest of Borobudur, beyond the peaks of Sumbing and Sindoro mountain, lies the Dieng Plateau. An area of great natural beauty. Description yang pertama. In Sanskrit language, Dieng means hill of heaven. Ya. Administratively located in Wonosobo and Banjarnegara Regency, Dieng has mountainous landscape and deep valleys as well as pictures, scenery, and cool, fresh air. Description yang kedua. Some tourism highlights you may experience in Dieng Plateau, a scenic view in Kledung Pass, a cluster of Hindu temples, Chandra di Muka and Sikidang Crater, warna lake, telaga warna, telaga menjer, sumur Jolotundo, dan perkebunan teh Tambi, serta Dieng Plateau Theater. Oke. Oke. Yes. Itu teksnya ya. Right. Oke. Sekarang apa yang kamu ketahui tentang Dieng Plateau. Oke. Right. Ini sumbernya dari brosur Dieng Plateau. Yes. Right. Nanti silakan ini kalian berlatih. Supaya dikerjakan, kalau enggak dikerjakan enggak sempat ya. Pak Tidak, kamu bisa menjawab ini pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke. Right. Yes. Nah, apa aktivitasmu ya. Nah, ini. Nah, sekarang tugasmu adalah membuat description dari 1, 2, 3, 4, 5, 5 ini. Ya, kalau tadi contohnya Dieng, tempat kamu nanti mendeskripsikan tentang hewan. Boleh juga mendeskripsikan tentang manusia, tentang ayahmu, tentang guru, tentang temanmu, dan sebagainya. Ya. Bisa juga mendeskripsikan tentang benda yang kamu miliki. My bag. Tasmu bagus sekali. Itu yang misalkan ya. Boleh. Nah, di sini kamu latihan mendeskripsikan yang pertama ini. Apa ini? Yang pertama ini? Iya. Turtle ya. Oke. Yang di tengah ini? Tiger. Yang di sebelah kanan atas adalah? Iya. Butterfly. Oke. Yang sebelah kiri bawah adalah? Dog. Ya. Dan yang sebelah kanan bawah ini adalah? Iya. Saudaramu ya. Oke. 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 Silahkan kalian. Berlatih membuat tes teks deskripsi itu berdasarkan tadi contoh teks deskripsi dari tentang Dieng Plateau. Oke. Thank you. And Jenna you. Thank you.